Pemerintah Kabupaten Jumber Jawa Timur menggelar aksi bersih-bersih sungai bedadung dan menanam seribu bibit pohon di bantaran sungai. Aksi ini untuk menjaga ekosistem sungai dan mengantisipasi banjir. Kegiatan ini melibatkan petugas gabungan dari TNI, Polri, Relawan dan juga warga. Kegiatan diawali dengan menanam seribu bibit pohon di kawasan bantaran sungai. Bantaran sungai menjadi fokus penanaman bibit pohon karena kawasan ini rawan terjadi longsor jika debit air sungai naik saat musim hujan. Petugas juga menyebar 2.000 bibit ikan nila dan mujair di aliran sungai bedadung di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jumber. Hal ini untuk menjaga ekosistem dan habitat ikan di aliran sungai bedadung. Selanjutnya, petugas relawan dan warga bersih-bersih sungai bedadung di semua titik yang menjadi lokasi penumpukan sampah. Petugas menemukan banyak sampah rumah tangga, plastik, pampers, dan juga potongan kayu yang dapat menyebabkan penyumbatan aliran sungai. Selain mengembalikan ekosistem dan habitat sungai, kegiatan ini juga untuk antisipasi banjir dan longsor saat debit air sungai naik di musim hujan. Ini menjadi satu contoh nyata untuk Kabupaten Jumber bahwa Jumber mempunyai tiga sungai besar. Ada sungai bedadung, hari ini kita mau lakukan treatment, pembersihan, dan ada sungai Kaliwates, dan juga ada sungai Tanggung. Dan ini semuanya tanggung jawab kita bersama-sama. Tidak mungkin pemerintah melakukan sendirian tanpa kolaborasi dan dukungan semua penggiat-penggiat sosial, khususnya pecinta lingkungan. Saya terima kasih sekali karena lingkungan untuk kita, lingkungan untuk anak cucu kita ke depan. Kegiatan ini akan digelar secara rutin tidak hanya di aliran sungai bedadung, namun juga semua aliran sungai yang berpotensi terjadi pendangkalan dan luapan air saat musim hujan.